Taukah kalian sebetulnya orang kaya itu kenapa tidak mau berteman dengan kalian? Kenapa orang kaya itu benci akan hal-hal tertentu yang kalian akhirnya merasa minder dan kalian cuma bisa bilang, mana mau orang kaya berteman dengan saya? Itu salah besar. Di video ini saya akan bahas tuntas. Sebenarnya ada rahasia. Kalau Anda mengerti seluk-beluknya, Anda akan sukses berteman dengan mereka. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30. Bisnis dan Financial Mentor. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30. Di video kali ini saya akan membahas apa sih sebetulnya 15 tantangan atau 15 hal yang orang kaya itu nggak suka dari diri Anda. Kalau Anda itu bisa mengantisipasi ini, misalnya jangankan orang kaya kok nomorat pun senang berteman dengan Anda. Oke? Mari kita lihat. Nomor satu, Anda itu suka terlambat atau menjawab terlambat? Orang kaya itu paling benci orang yang terlambat. Loh Pak, tapi dia sendiri terlambat. Itu urusan dia. Dia bosnya. Tapi Anda jangan terlambat. Kenapa? Karena lebih baik menunggu daripada ditunggu. Apalagi orang sukses itu sangat menghargai waktu. Kita lihat bagaimana dia bisa memanage orang ribuan, puluhan ribu, kalau dia tidak disiplin waktu. Dari sini kita bisa melihat bagaimana mereka itu sangat disiplin masalah waktu. Kalau Anda bikin janji dan appointment sama mereka, please jangan sesekali terlambat. Itu kebiasaan yang pertama. Yang kedua, orang kaya itu suka Anda berkata jujur. Misalkan Anda melamar kerja di sebuah perusahaannya orang kaya. Oke, kalau Anda bertemu dengan bosnya, Anda jujur apa adanya? Percaya sama saya, orang kaya atau orang sukses sekalipun, mereka itu juga membutuhkan orang jujur seperti Anda. Tapi dengan orang yang jujur seperti Anda bisa mengatasi problem di perusahaan mereka, niscaya orang kaya akan mempekerjakan Anda. Bahkan bukan cuma mempekerjakan Anda, Anda pun bisa lama-lama jadi teman baiknya. Anda kapan-kapan bisa diajak main ke rumah, kapan-kapan Anda bisa diajak main bola basket bareng. Kenapa? Karena memang orang sukses pengen sekali mempunyai orang yang apa adanya, mempunyai kredit jujur apa adanya. Dia tidak mau terlihat Anda itu, iya di depan dan tidak di belakang. Maksudnya itu apa? Kadang A, kadang B, dia nggak suka. Jadi Anda harus tahu sifat orang kaya tersebut. Jujurlah apa adanya. Tiga, orang yang sukses dan orang yang kaya raya, tidak suka atau benci dengan yang namanya kebohongan. Hampir sama dengan yang nomor dua tadi. Anda bisa saja membuat segala sesuatu itu terlihat perfect, terlihat cantik, asal bos senang. Betul. Tapi orang kaya, dia nggak suka kalau Anda itu penuh dengan muslihat. Anda terlihat keren, terlihat pakai baju, tapi itu kawai. Bagi dia sudah dianggap palsu. Lebih baik Anda tampil rapi, nggak usah bareng bermerak apa adanya, tapi Anda jujur, Anda punya value, Anda punya integritas, Anda punya skill, Anda punya kemampuan. Tetapi yang terpenting, Anda tunjukkan value. Value Anda itu bukan cuma kelihatan yang di luar, tapi value Anda itu kelihatan yang di dalam. Dari situ, bos itu akan melihat value Anda. Yang keempat, Anda mengambil barang yang bukan hak Anda. Setiap orang punya jatah. Contoh, Anda kerja itu dari jam 8 sampai jam 5. Bos atau orang kaya itu paling senang, kalau Anda itu sampai jam 7, Anda belum pulang. Loh, kenapa belum pulang? Saya lembur, saya kerja keras. Oh, Anda kejar lemburan? Nggak, saya nggak dilembur juga nggak apa-apa. Uh, bosnya apa sih? Bingung. Kenapa kok Anda rajin sekali? Iya, Pak. Karena ini pekerjaan bisa selesai sekarang. Kenapa kok saya harus tunda sampai besok? Artinya apa? Dari sini, bos itu tahu, kalau Anda benar-benar adalah orang yang bisa dipercaya. Anda adalah orang rajin dan pekerja keras. Dan Anda tidak mau mengambil hak Anda. Dia bilang, kalau saya memang pekerjaan saya belum selesai, saya akan selesaikan. Bos paling benci atau orang kaya paling benci, kalau Anda hari ini, misalkan Anda masuk, hak Anda itu adalah gaji, contohnya satu bulan Anda digaji sekian. Anda ngambil yang bukan hak Anda. Kerjaan juga belum selesai, tapi minta hak lebih, kemudian setiap hari mengeluh, itu paling dibenci sama para bos. Jangan harap Anda bisa jadi orang kepercayaan ya, karena Anda mengambil hak yang tidak semestinya Anda ambil. Yang kelima, Anda tidak bisa dididik atau tidak bisa diarahkan. Orang kaya susah sekali. Orang kaya itu mau bertemu dengan Anda, itu pasti dia membutuhkan sesuatu dari Anda. Saya pernah bahas itu di video saya yang sebelumnya, How to Networking with Upper Class People. Nomor satu, bangun kepentingannya. Jangan minta sesuatu. Contoh, bos butuh apa? Butuh cepat saya bisa sediakan. Bos butuh dalam waktu singkat mau kemana? Saya bisa antar. Bangun kepentingannya. Intinya Anda memberikan solusi terhadap permasalahan dia. Sehingga orang kaya ingin mempekerjakan Anda. Orang kaya ingin memakai jasa Anda. Jadi jangan belum-belum, Bos, saya pinjam uang dong, bos. Anak istri saya lagi sakit. Istri saya lagi mau melahirkan. I don't care. Bos, nggak akan peduli orang kaya. Nggak akan peduli dengan masalah kamu. Emang yang hamil cuma istri kamu. Banyak orang juga kesulitan keuangan. Kenapa saya harus membantu kamu? Jadi jangan belum-belum itu Anda sudah meminta sesuatu yang memang, jadi Anda punya mental pengemis. Tapi meskipun Anda sulit, Anda tetap berikan kepada orang kaya tersebut solusi. Jadi jangan minta sesuatu. Tapi tawarkan sebuah solusi yang saya percaya itu pasti sesuatu yang sangat keren. Itulah dia. Yang keenam. Orang kaya tidak suka kalau Anda bukan bicara sesuai dengan kompetensi Anda. Contoh Anda ahli di bidang keuangan. Anda ahli di bidang akutansi. Ya sudah, hari ini topik kita membahas masalah akutansi. Tapi tiba-tiba Anda membahas manajemen operasional. Itu di luar kompetensi Anda. Ketika Anda membahas sesuatu yang bukan kompetensi Anda, Anda ditanya satu dua pertanyaan Anda, tidak bisa jawab. Orang kaya langsung ilfil dengan Anda. Jadi tetap fokus kepada kalian Anda. Misalkan Anda, orang kaya butuh Anda sebagai apa? Personal trainer contohnya. Ya sudah, pembahasan Anda soal dunia fitness saja. Mungkin Anda bisa lah hari ini mengerti soal sedikit soal sepak bola, mengerti soal dunia selebriti. Tetapi Anda fokus kepada dunia yang Anda kuasai. Dan orang kaya tersebut akan sangat menghargai jasa yang Anda berikan. Delapan, jangan merasa selalu jadi korban. Anda merasa minder. Ingat, orang kaya tidak suka dengan orang minder. Orang minder terlalu banyak di luaran. Dan di mata orang kaya, kamu temintal pengemis. Kamu meminta-minta. Pasti kamu cari pekerjaan, kan? Pasti kamu mau kerja di perusahaanku, kan? Kamu hari ini datang ke sini cuma mau cari pekerjaan, kan? Karena anak istrimu susah, kan? Itu pasti pola pikir orang kaya. Terus Anda langsung nyinyir, ah dunia memang tidak adil. Tapi percaya, nggak semua bos seperti itu. Kalau orang kaya yang dia betul, Anda nggak boleh punya mentalitas korban. Meskipun saat ini Anda dunia punya kesulitan. Anda saat ini sedang mengalami kesulitan finansial, kesulitan dalam keluarga. Tapi Anda tetap harus punya pegang prinsip yang teguh. Anda bukan mentalitas korban, tapi Anda punya value. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Saya itu pernah suatu hari, saya itu lagi makan di pinggir jalan. Ada suatu ketika ada seorang ibu sama seorang anak. Pak, dia itu menawarkan susu. Waktu itu saya tidak membeli susunya, tapi saya kasih dia uang 5 ribu. Dek, kamu masih sekolah nih, saya kasih uang 5 ribu. Anda tahu nggak? Itu biasanya kebanyakan orang, aku selalu diterima. Terima kasih ya, Pak. Dia mendoakan yang positif. Itu biasa. Tapi orang ini tidak. Dia membuat saya satu kata dan saya tersentak. Anda tahu dia bilang apa? Pak, saya datang ke sini bukan untuk mengemis. Terima kasih, Bapak kasih saya uang 5 ribu. Tapi saya ke sini adalah jualan susu. Bapak kalau nggak mau beli juga nggak apa-apa. Namanya saya juga jualan. Kadang laku, kadang tidak. Oh, keren. Saya kaget. Mungkin bagi sebagian besar orang kaya, kita mendengarkan seperti ini. Ini seperti luar biasa. Tapi di mata saya, anak ini punya prinsip dan anak ini punya value. Jadi di sini jangan punya mentalitas korban. Sembilan. Orang kaya itu suka Anda itu jujur apa adanya. Dan kalau mampu, ya mampu. Kalau nggak mampu, Anda jangan terbuat seolah-olah mampu. Anda lebih baik mengaku, saya nggak bisa, Pak, menyelesaikan ini. Harus ada orang yang lebih kompeten untuk. Nah, kejujuran itu akan dihargai. Saya kalau bisa, saya akan usahakan, Pak. Jangan bilang nggak bisa dulu. Saya akan usahakan yang terbaik, Pak. Tapi kalau saya sudah mentok, saya minta maaf, Pak. Memang saya nggak bisa selesaikan ini. Tapi saya akan berusaha mencari orang yang bisa membantu, Pak, Pak. Nah, orang kaya itu suka dengan kata-kata seperti itu. Artinya Anda itu belum menyerah, Anda itu merusakan yang terbaik, dan Anda betul-betul di pihaknya membantu masalah dia. Tapi jangan-jangan Anda itu sudah, orang kaya itu paling benci sudah Anda itu kelihatan tidak bisa, tapi seolah-olah bisa, terlihat supaya bisa, dan akhirnya ujung-ujungnya, pekerjaannya malah berantakan. That's it. Betul sih Anda itu mau punya, tapi kalau itu di luar kemampuan kamu, jangan teruskan. Lebih baik jujur apa adanya. Itu yang nggak disukai sama orang kaya. Yang ke-10. Jangan pernah minta belas kasihan dari orang kaya. They don't care. Mereka nggak peduli. Mereka mungkin bisa kasih kamu pekerjaan. Mereka mungkin bisa memperkenalkan kamu kepada relasinya. Tapi selanjutnya kamu sendiri yang harus menjalannya. Bukan orang kaya tersebut. Orang kaya mungkin hari ini dia juga sudah sibuk. Dia juga sudah pusing dengan masalahnya dia. Dia pun sudah pusing dengan hidupnya. Ngapain harus memikirkan orang lain? Loh, Pak, dia kan orang kaya. Saya ini kan orang kekurangan. Saya kan orang nggak mampu. They don't care about your life. Mereka nggak peduli dengan celoteanmu dan keluhanmu seperti itu. Mereka nggak peduli. Mereka cuma ingin dibantu. Karena orang kaya juga punya masalah. Dan kamu bisa menarikan bantuan itu. Sebelas. Orang kaya suka memegang janjinya. Jangan pernah berjanji sesuatu yang Anda nggak bisa lakukan. Orang kaya paling benci itu. Contoh. Bos, saya akan selesaikan pekerjaan saya dua hari. Dua hari selesaikan. Jangan ketika dua hari nggak ada konfirmasi sampai bosnya yang menagih Anda. Itu paling nggak disukai sama. Artinya apa dari sini kita bisa belajar? Ketika Anda sudah berani berjanji sesuatu, selesaikan. Bahkan bos paling suka kalau Anda menyelesaikan lebih cepat daripada deadline yang Anda diberikan. Contoh, Anda janji akan serahkan hari Kamis jam 7 malam. Ternyata Kamis jam 3 sore, pekerjaanmu sudah selesai. Uh, bos kaget. Kok cepat sekali? Dari yang waktu yang telah diberikan. Ini orang bisa kerja. Nah, bos paling suka dengan orang-orang seperti itu. Bos paling benci kalau Anda sudah janji jam 7 malam, jam 7 lewat 5 menit kamu nggak ngabarin apapun. Bos paling nggak suka itu. Next time jangan harap kamu dapat proyek lagi dari dia. Nomor yang kedua belas. Orang kaya, mereka tuh suka investasi hal yang baru. Mereka suka memutarkan uangnya kepada kalau ada peluang baru, kenapa tidak? Karena mereka orang kaya. Mereka kalau ada sebuah platform atau ada sebuah tempat investasi yang memberikan imbal hasil yang lebih menarik, mereka dengan senang hati untuk mendengarkannya. Nah, Anda adalah problem solver bagi mereka. Misalkan Anda itu adalah seorang konsultan keuangan. Kamu bicara sama orangnya, Bos ini loh ada tempat investasi yang lebih menarik. Coba bos pertimbangkan. Ini benar-benar disesuai dengan bidang bos nggak? Nih, contoh bos. Ada sebuah reksadana baru contohnya. Reksadana ini bos, harganya itu sekian. Dan ini secara bunga ini jauh lebih menarik. Mau nggak bos tertarik untuk menempatkan dananya di sini? Contoh. Mungkin bos juga berpikir, ngapain kamu ngomongin sama saya? Tetapi ketika Anda sudah bisa membuktikan bahwa investasi yang dahulu, mereka bisa menghasilkan uang yang lebih banyak, dia akan percaya sama Anda. Nisaya Anda akan diberikan proyek investasi berikutnya. Yang ketiga belas, ketika Anda sudah kehilangan trust atau kepercayaan, Anda tidak matang dan tidak dewasa secara financial, contohnya, oke, kamu dipercaya nih, kamu dipegangin uang sekian, atau nggak usah jauh-jauh, kamu dipanggilin mobil saja. Maka, ketika dipanggil mobil, bos itu percaya sama cikap Anda. Kalau mobil itu Anda pulang bisa dengan bersih, dengan rapi, contoh Anda sebagai supir, bos akan memberikan pekerjaan Anda terus-menerus. Karena apa? Dia sibuk, nggak bisa nyupir sendiri. Tapi Anda sebagai supirnya, Anda bisa mengantarkan dia ke tempat tujuan dengan baik. Bos pasti akan sangat happy. Anda bisa saja mungkin minder, waduh, ini orang kaya, ini gimana? Tapi kalau Anda lakukan servis dengan bagus, nisaya orang kaya akan sangat-sangat percaya dengan Anda. So, jangan pernah betray, atau mengkhianati kepercayaannya. Yang keempat belas, ingat, orang kaya itu juga manusia. Mereka juga bisa menghargai seseorang yang bukan berhati dari kalangan orang yang miskin. Kalau kalangan orang yang miskin, miskin mungkin bukan karena keadaan, tapi karena kondisi yang tak terelakkan. Tapi mental Anda itu adalah mental kaya raya. Orang kaya paling suka dengan orang seperti itu. Misalkan, Anda itu disuruh menemani dia ke luar kota. Dia butuh orang kepercayaan untuk memegang tasnya dia. Ya, singkat cerita, kayak asisten pribadi lah. Anda orang yang bisa dipercaya. Semua pekerjaan itu beres. Semua pekerjaan itu oke. Maka, bos itu akan bisa lebih trust kepada asisten pribadinya. Tapi bagaimana Anda mau dipercaya sebagai asisten pribadi? Kalau Anda sendiri suka telat. Anda sendiri tidak tepat waktu. Bagaimana bos Anda mau percaya sama Anda? Jadi sebenarnya mudah. Karena orang kaya juga manusia. Dan yang terakhir, kelima belas, orang kaya paling benci. Kalau Anda itu munafik, yaitu ngomong di depan iya, tapi ujung-ujungnya menusuk orang lain dari belakang. Orang kaya paling tidak suka itu. Di mata dia, kamu itu sudah miskin, butuh job, suka nusuk lagi orang dari belakang. Itu paling dibenci sama orang kaya. Dan jangan pernah berhubungan lagi sama mereka untuk masalah itu. Niscaya, percaya sama saya. Kalau Anda mau sukses, niscaya, percaya sama satu, jaga percayaan mereka. Berikan solusi untuk masalah mereka. Niscaya, Anda akan terus dipercaya. Demikian, terapkan 15 tips ini. Dan tonton video saya, How to Networking with Upper Class People. Jangan lupa like-nya. And always, salam hebat, luar biasa. Intinya, Anda memberikan solusi terhadap permasalahan dia. Sehingga orang kaya ingin mempekerjakan Anda. Orang kaya ingin memakai jasa Anda. Jadi, jangan belum-belum, Bos, saya pinjam uang dong, bos. Anak istri saya lagi sakit. Istri saya lagi mau melahirkan. I don't care. Bos, nggak akan peduli orang kaya. Nggak akan peduli dengan masalah kamu. Emang yang hamil, cuma istri kamu. Banyak orang juga kesulitan keuangan. Kenapa saya harus membantu kamu? Jadi, jangan belum-belum itu Anda sudah meminta sesuatu yang memang, jadi Anda punya mental pengemis. Tapi, meskipun Anda sulit, Anda tetap berikan kepada orang kaya tersebut solusi. Jadi, jangan minta sesuatu. Tapi, tawarkan sebuah solusi yang saya percaya itu pasti sesuatu yang sangat keren.